Intro Oke ya teman-teman jadi video kita kali ini Kita akhirnya bermain Block the Superweight Kembali ya Imagine ini game sudah lama banget ada update 8 bulan lebih Tidak update dan ketika update Roblox down langsung Like literally Roblox itu down Gak bisa dimainin selama beberapa jam Anjir bahkan sampai tadi pagi Gue live streaming masih down Juga parah banget sih Emang segede itu impactnya buat game ini teman-teman Jadi ya di update kali ini Ini banyak banget Yang dirubah jadi Di luar dugaan kita yang tadinya gue kira kayak dikit Cuman devil fruit baru Terus pedang baru Terus fighting style baru that's it gitu kan Ternyata no man no banyak banget yang baru Dari yang paling gampang dulu deh Yang paling gampang itu pedang-pedang banyak banget yang di remake ya Ini gue gak bisa review satu-satu sih Salah satunya aja lah ya Contohnya Hyoru nih Ini salah satunya Yang dirubah kalian bisa lihat Bah gila bro I mean Look at this man Ini keren banget sih Liat Keren banget anjir ya Ini banyak banget yang baru Mungkin nanti akan gue coba Untuk showcase yang satu Gue akan bahas lebih lengkap lagi Tapi di video kali ini Gue pengen ngebahas Salah satu pedang Yang baru juga Yaitu adalah Shark Anchor Ini teman-teman ya Dan gimana cara dapetinnya Karena cara dapetinnya itu Lumayan rumit Bisa dibilang gitu teman-teman ya Bisa dibilang gitu Dan oh ya by the way Devil fruit itu semua dirubah Oke Jadi bentukannya semua dirubah Kalian bisa lihat nih Bentukannya jadi kayak begini cuy Jadi Contohnya nih kayak flame-flame Oke Kalian bisa lihat nih Aduh ini ya Ini smoke lah tuh smoke Kalian bisa lihat Devil fruit smoke jadi kayak gini Ada animasinya dan bentuknya Ya kayak Kayak pet sim Jadi kayak pet sim gitu cuy Yaudah lah ya Pokoknya jadi kayak pet sim gitu lah Gue gak ngerti juga Tapi Tapi bagus Menurut gue jauh lebih bagus Daripada yang sebelumnya Kayak kotak Bentuknya datsit Udah kotak doang gitu kan Paling ada warna-warna Kalo ini Lebih bagus Lebih jelas Walaupun Gak keliatan kayak devil fruit sih Tapi ya Ya sudah lah ya Yang penting Yang penting Bagus bentukannya gitu kan Dan Ya menarik juga Untuk dilihat orang Dan ya Itu untuk devil fruit Jadi seperti yang gue bilang Ada pulau baru ya Kalian bisa lihat disini Eh bentar Gue kesini apa Kesananya deh Lewat sana Lewat sana Lek banget Gue ngelek banget Anjir Ya Pulaunya tuh ada disebelah sana Kita langsung kesananya deh Pokoknya Ada disebelah Thriller Park Oke Dan oh iya By the way Ini kapal-kapal juga Semuanya dirubah pak Jadi gak cuman satu kapal ya Like Semuanya dirubah nih Ini salah satu kapalnya nih Dan ini kapal Dia nih Game Pass Oke Jadi kalian kayaknya Kalo misalkan gak punya Game Pass Kalian gak bisa Gak bisa pake kapal ini Tapi ini kapal keren banget sumpah Dia literally terbang kalian liatnya ya Ini sekarang udah mulai melayang tuh Terbang anjir kapalnya Anjir keren banget sumpah Dan ini kenceng loh Kenceng ini kapal gede gini Ini kalo gak salah sebelumnya nih Oh iya ini Enforcer Setau gue ini Enforcer nih Ini kapal Enforcer sebelumnya nih Kapal Enforcer dirubah jadi kayak gini cuy Jadi Ya gitu lah Kapalnya Kapalnya pokoknya dirubah semua Dan kalian nanti bisa liat sendiri Kalo kalian main lah temen-temen ya Nah ini pulau yang baru Yang kalian bilang milip Anish Lobby Dan banyak banget yang baru disini ya Ya level udah pasti lah ya Level sekarang maksimal 2550 by the way Gak terlalu susah Gak terlalu gampang Ini gue juga udah mau mentok Dikit lagi sih Jadi harusnya kelar nih Paling ntar malem kelar lah temen-temen ya Gampang lah Dan ya Jadi Ada banyak crafting-crafting juga disini Ya Jadi gak cuman leveling That's it Gak Disini banyak untuk crafting-crafting juga Salah satunya Yang scroll Yang enchantment Itu semua disini juga nih Disini nih Ini enchantment ya Untuk nge-enchant Kalian perlu kesini nih Tapi Gue gak tau apakah gue udah bisa Apa belum ya Entah kita liat ya Jadi untuk nge-enchant-enchant Semua disini bro Jadi kalian naik aja Oke Yup Nah ini Dragon Talon Sage Nah ini temen-temen ya Ini adalah nge-enchant Nih kalian bisa enchant Kalau kalian punya Scrollnya Kayaknya gue belum punya sih Nah scrollnya itu tadi kan Sebelumnya Gue bilang Kayaknya bakal ngedrop dari Leviathan atau apa gitu kan Tapi ternyata gak Itu kalian bisa crafting juga disini temen-temen ya Kalian bisa crafting nih Come on Terus ini masih locket Masih locket Masih locket Nah ini kalian tau lah ya Jadi kalau kalian mau ngebuka yang ini Itu kalian mesti ngebuat yang sebelumnya dulu tuh Jadi kalian mesti buat 10 common scroll Baru bisa ngebuka Kayaknya uncommon deh Abis common tuh kayak uncommon Atau rare I don't know Ya gitu lah pokoknya Ini gue udah ngebuat beberapa sih Jadi ya kita craft aja lah ya Nah udah Common scroll Kayak gitu temen-temen ya Jadi contohnya Gue akan coba enchantnya Satu Sword gitu kan Yo siap anchor Wait what Wait what Gak bisa kah Wait what Wait Yo si anchor is too weak It would break Oh Oke Ya jadi ini kalian mesti upgrade dulu bro Ini ya pedang kalian tuh Mesti kayak udah ada tanda giniannya nih Ya udah ada grade Udah ada grade ya Jadi mesti di Di blacksmith dulu Kalian upgrade dulu Baru bisa di enchant ya Kayaknya sampe mentok deh Ya pokoknya gitu lah Itu untuk enchantment Gue gak begitu Gak begitu ini juga sih Karena emang Emang agak susah gitu kan Itu nanti aja lah Farmingnya masih lama juga gitu kan Kita Kita fokus ke Gimana cara Ngedapetin pedang ini temen-temen Ini pedang keren banget sumpah Kita showcase di kita ya Ini pedang keren banget oke Jadi ya kalian bisa liat nih Taipuntos Gue terbangin ke atas Bam Mantah lu sana anjir Armor berikar Bam Anjir efeknya Efeknya Ini salah satu pedang Dengan efek paling gokil pak Damagenya sakit lagi anjir Loh 2900 loh anjir Dan ini gue tahan Gue bisa pentahin ke sana gitu kan Meninggal lu sana anjir Beuh gokil Dan untuk cara dapetinnya Itu kalian mesti mainin Sea event ya Jadi ada semacam kayak Sea baru Gue bisa bilang ini kayak Kayak Sea Bisa dibilang kayak Sea baru gitu loh guys ya Tapi gimana ini ngomong ya ya Jadi Sebenernya masih Sebenernya masih di Sea ini juga Masih di World ini juga Tapi dia ada kayak Ada kayak area Dimana Area itu khusus untuk Sea event Jadi kalo misalkan kalian Kesini Nah ini Shark Hunter Ini kalian bisa crafting disini Ya ada Tooth Nickless Terror Jauh dan Monster Magnet Ini yang paling penting Ya ini Monster Magnet paling penting Nah ini bahan-bahannya Ini kesemua kalian dapet dari Sea event yang tadi gue kasih tau Oke Jadi kalian harus main Sea event ya Jadi kalo kalian ke belakang pulau ini Kita pake kapal kita lagi deh ya Kita pake kapal yang ini Kita pake aja Jangan pake yang itu deh Karena itu kayaknya masih terlalu lama deh Kapal yang paling cepet Kayaknya sekarang tuh yang ini nih Yang ini nih Miracle nih Ini kapal kenceng banget Buset sumpah Kenceng gabung gue nih Ini kapal kenceng banget bro Like it's so fast man Padahal ini free loh Tapi game pas sih Tetep game pas ya tuh Kenceng banget kan Gila Jadi kalian kalo ke belakang pulau yang baru Itu kalian akan ketemu batu-batu kayak gini nih Itu kalian lurus aja Lurus aja ntar Ntar Kalian perhatiin kompas kalian yang disini Itu ntar dia akan ada kayak Danger zone gitu Nah udah ada nih Danger zone kayak gini Itu artinya kalian sudah memasuki Wilayah Sea event Dimana Sea event itu macem-macem ya Ada Ntar ada Hiu nyerang kalian Atau ntar ada Kapal bajak laut yang nyerang kalian Ada Piranha nyerang kalian Dari itu semua Monster-monster itu akan ngasih Ya ini Material-material yang kayak gini Fulls gold Mutant stud Electric wing ya Terus Shark tooth Itu semua dari sini semua ya Makanya dari tadi Kalo kalian nontonin gue live Gue main ginian terus ya Karena untuk ngumpulin semua material itu Biar disini juga ada boss Si Shark tooth Eh Shark namanya apa sih Gue lupa Gue lupa namanya apa Anjir gue lupa co Terror 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 shark namanya temen-temen ya Jadi Terror shark Oke itu Itu red boss yang baru Nah untuk Leviathan itu juga red boss baru Tapi gue sampe selama ini Gue belum ketemu sih Gue sampe selama ini belum ketemu ya Jadi Gue gak tau itu gimana cara nge-spawnnya Kalo kalian tau komen di bawah coy Nah ini kalo kalian perhatiin Di sebelah kiri ini Terror Apa Danger matter Itu kita udah naik terus ya Jadi Semakin jauh kalian dari kota gitu Ngikutin batu-batu kayak gini Itu akan semakin tinggi ininya Apa sih Semakin tinggi danger matter Dan semakin susah boss-boss yang kalian lawan Bukan cuma boss sih Bahkan yang kecil-kecilnya juga itu akan semakin susah Kayak gitu temen-temen ya Ntar ada seabies lah Ada rumbling lah Ada Macem-macem lah Pokoknya ada kapal-kapal laut gitu lah Ada Piranha Ada shark Anjir Banyak banget sumpah Dan yang tadi gue bilang itu Boss Nah ini kayak gini nih Bakal muncul-muncul kayak gini nih Nah ini nih Ini dajal banget nih Gue paling males lawan gitu kan Nah untuk dapetin si anchor ini temen-temen ya Kalian mesti ngumpulin semua material itu Dan kalian mesti ngebuat material yang tadi gue kasih tau ya Yang tadi gue kasih tau itu Namanya adalah monster magnet Oke Jadi kalian bikin material itu Nih kita kesan lagi Kita mesti bikin material yang namanya monster magnet Dimana monster magnet itu Ngebikin si event yang barusan kalian lihat Itu jadi makin Brutal pak Brutal Literally brutal aja Jadi kalau misalkan Kalian baru masuk aja Ini kalian bikin yang ini nih Kalian craft Nah kalian bikin monster magnet ini Kalau kalian udah dapet semua Bahan-bahannya Ya itu kalian bisa ngebikin ginian Dan itu Yaudah ya Seperti yang gue bilang tadi Ngebikin Ngebikin si eventnya tuh Brutal banget anjir Like tiba-tiba kalian baru jalan bentar aja Tiba-tiba ada rambling Jalan dikit lagi CB Jalan dikit lagi Ada Red boss yang terror shark Temen-temen ya Itu Dah ajal Kalau kalian sendirian Ya udah pasti goodbye sih Kalian mesti bareng-bareng gitu Tadi aja gue rame-rame Dan itu butuh banyak kapal ya Karena kapal kalian gak bisa diperbaiki Kapal kalian gak bisa Ngespawn di tengah laut Jadi itu Kalian butuh banyak kapal Banyak kapal cadangan Oke Karena untuk Biar si eventnya itu Ketrigger Kalian butuh kapal Gitu cuy Itu kenapa kalian butuh banyak kapal Kalau kalian nonton live streaming gue Temen-temen ya Dan ya Jadi untuk mendapatkan ini Pertama kalian butuh itu Si monster Monster magnet Lalu yang kedua Kalian mesti cari Ya Red boss yang terror shark Tapi Ini ada tapinya nih Jadi kalau kalian perhatiin tadi Itu Di si itu kan ada danger meter gitu kan Itu kalau kalian jalan terus ya Itu danger meter Nanti akan mentok di Kayak ada tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Dan itu seluruh Seluruh sekeliling kalian Itu gelap Gelap banget bro Kayak Kalian gak bisa ngedat apa-apa gitu kan Nah untuk mendapatkan pedang ini Itu disitu Tapi Kalian tetap butuh yang namanya Monster magnet yang tadi Yang kalian buat ya Itu kalian tetap harus bawa itu Oke Nah kalian udah jalan-jalan aja disitu Di tempat yang tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Dengan kapal Dan dengan Orang yang banyak Karena kalian gak akan bisa sendirian Kalian butuh banyak orang Untuk ngelawan Si terror sharknya ya Ya jadi untuk mendapat ini Itu terror shark Tapi bukan terror shark biasa Tapi terror shark yang darahnya 195 ribu Seperti yang kalian lihat di video ini Ini Di video ini Oke Jadi Kalau kalian udah main beberapa kali Si event Itu kalian pasti Udah perhatiin Ada tiga macam terror shark Oke Terror shark pertama yang darahnya Kayak cuma 130 ribuan Lalu terror shark kedua yang darahnya 150 ribu Itu yang paling Umum Yang paling sering muncul itu Oke Selama gue live streaming Paling muncul sering itu Bahkan di tempat yang Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya sekalipun Itu yang paling sering muncul itu Si terror shark yang darahnya 150 ribu Dan Kalau kalian hoki Tiba-tiba Itu akan muncul Isi terror shark Yang darahnya 195 ribu Itu Susah Dikalahinnya susah Karena Ya darahnya Pertama darahnya tebel Kedua damagenya lebih sakit Daripada yang Darahnya cuma 150 ribu Jadi makanya gue bilang Kalian butuh banyak orang Kalian gak bisa sendiri Oke Dan gue lebih menyarankan Kalian pake Devil fruit magma Oke Magu Magu itu sakit Banget Sakit banget Kalau kalian punya Kayak di live tadi Gue itu Hampir semuanya magu Itu Ngalahin terror shark Gampang banget Sumpah Gampang banget Digebukin aja Kayak dalam 10 detik Meninggal itu terror shark Dan ya Kalau kalian punya Monster magnet Punya monster magnet Kalian akan Ada kesempatan Untuk mendapetin Ya ini Si shark anchor ini Atau bahkan 100% sih Karena gue udah coba Coba dua kali Pertama si YOL Anak discord ya Dia yang pertama kali Bikin monster magnet ini Lalu dia coba Untuk ngelawan Monster terror shark Yang darahnya 195 ribu Yang paling kuat Itu dia langsung dapet Dalam satu kali doang Dan gue Itu gue juga Gue cuma satu kali doang Langsung dapet Jadi kayaknya sih Emang pasti Untuk mendapetin Kalian harus kayak gitu Jadi kalian mesti buat Monster magnet Kalian pergi ke si event Kalian cari yang Tempatnya Tanda tanya Tanda tanya Nah itulah ya Lalu kalian cari Si terror shark Yang darahnya 195 ribu Ya abis itu kalian Kalahin aja Dan kalian langsung dapet Harusnya sih kayak gitu ya Karena gue dua kali coba Dan dua kali langsung dapet Udah kayak hampir 100% dapet Kalau kalian punya monster magnet Tapi kalau kalian Gak punya monster magnet Ya Gak dapet Karena gue juga Gue nyoba yang lawan Terror shark Yang darahnya 125 ribu Gak pake Dan gue gak punya monster magnet Itu gue gak dapet apa-apa Cuman dapet material-material Yang kayak Terror ice Lalu mutant tooth Ini dua-dua ini Kalian bisa dapet Dari si terror shark By the way temen-temen ya Ya Jadi Kalau misalkan kalian pengen ini Kalian harus bikin itu dulu Si Monster magnet Temen-temennya gitu doang sih Ya Susah Dibilang susah juga Sebenernya gak juga Karena Material yang dibutuhkan Sebenernya gak banyak Ya Gak banyak By the way Kalau misalkan kalian Mau crafting Dan ini tulisannya loket Itu kalian mesti bikin ini Sama ini dulu ya Mesti bikin tooth necklace Bikin terror jawab Baru kalian bisa bikin Monster magnet ini Ya kalian bisa lihat Ini bahannya juga gak banyak Gampang kok lawannya temen-temen ya Cuman butuh Cuman butuh dua bro Ini cuman butuh dua Ini cuman butuh dua puluh Gitu Ini cuman butuh sepuluh Gampang banget untuk Ngedapetin ini Jadi gue rasa Ini pedang ini gak terlalu susah sih Ribet aja ribet Susah enggak Ribet temen-temen ya Ribet dapetinnya Nah untuk leviatan Ya wah itu Gue Enggak Gue gak tau itu Gue gak tau itu leviatan Gimana cara nge-sponnya Karena gue coba Coba sama anak-anak Dan gue live dari pagi Sampai sore Gue gak nemu sama sekali Gimana caranya Untuk nge-sponnya leviatan Kalau kalian tau Kalian komen di bawah temen-temen ya Jadi ya itu aja Kayaknya untuk video kita kali ini Tadi gue di showcase juga ya Untuk pedang ini Kalian bisa lihat Typhoon Toss Dan lempar Wam Tuh ya Dan kelihatan angkornya cuy Ada angkornya Gokil gak sih Lalu armor breaker Zeng Udah gitu doang That's it Simple itu temen-temen Karena emang pedang Cuman dua skill doang Jadi yaudah lah Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dari awal Sampai akhir Like dan yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe-nya mau Gak usah di subscribe Kita kembali lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Cuuu No I won't ride